Setelah viral perundungan siswa MTS Negeri 2 Kanan Labuan Batu Selatan, Subatra Utara, kedua orang tua sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Dengan kesepakatan ini, polisi yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara batal menyita barang bukti perundungan. Setelah kasus perundungan viral di media sosial, pihak orang tua, sekolah, dan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan sepakat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Pihak orang tua sepakat berdamai dan tidak meneruskan kasus ini karena hukum. Dengan kesepakatan damai ini, polisi yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara memutuskan tidak melakukan penyitaan barang bukti perundungan. Langkahnya, itu bagus berdamai begitu. Biasa jumpa orang tuanya, biasa aja kita di sekolah katanya, kamis kemalam kan. Ya, dari mungkin ada ketersinggungan, ada ketersinggungan, sehingga mereka menganggap ya, seolah-olah temannya itu ada di perselisihan pertama. Demikian. Semua pihak berharap tidak ada lagi kasus perundungan yang melibatkan siswa di lingkungan sekolah. Kedepannya pihak sekolah dan orang tua akan meningkatkan komunikasi untuk mencegah terulangnya kasus ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Fah Rizal, AINews melaporkan. Bingung mendapatkan informasi yang terpercaya akuntabel dan terupdate? Jangan ragu-ragu like, subscribe, dan komen akun-akun sosial media AINews di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih.